Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan perdaan nomor 7 tahun 2008 tentang ketertiban umum, serta perdaan nomor 3 tentang retribusi daerah. Mobil, mobil keluar ilang! Hari ini masih parkir sembarangan, amsyong! Sekali lagi kami aturkan selamat datang, Menteri Sosial Republik Indonesia. Baik, para undangan dan dewan juri kita sambut peserta. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 ya Allah dengan peringatan hari kestia kawanan sosial nasional danlah jiwa kestia kawanan kami tingkatkan semangat kekotong royongan diantara kami ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Bapak Mas Rokan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati yang kami hormati Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Kopipah Indar Korawansa beserta jajaranya yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahaya Purnama beserta jajaranya yang kami hormati ibu-ibu kuasa Kabinet Kerja yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dan yang kami hormati kontingen lintas batas kestia kawanan sosial dan hadirin sekalian di One Care sehingga permasalahan sosial yang komplek dapat ditangani bersama-sama secara gotong royong Puncak kegiatan HKSN akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2014 di Provinsi Jambi yang dirangkaikan dengan pemberangkatan kontingen lintas batas kestia kawanan sosial dari Jakarta, Banten, Lampung menuju ke Bengkulu, Jambi yang pada hari ini adalah acara kelepasan kontingen lintas batas kestia kawanan sosial etapa 1 menuju Provinsi Banten yang kedua tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilandasi oleh kestia kawanan sosial berikutnya terciptanya kondisi sosial yang menjamin kestia kawanan sosial mampu menjadi pilar dasar dalam mewujudkan Indonesia Sejahtera yang ketiga waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan satu hari tanggal 13 Desember 2014 ke tempat di Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat yang keempat peserta sebanyak 2.500 orang terdiri dari pilar-pilar sosial PSM, Karang Taruna Organisasi Sosial Kokja Kesuma Tagana Siaga Bencana berikutnya ada kelompok usaha bersama atau KUBE berikutnya juga ada warga binaan sosial OPT UPT Panti Sosial Pemprog DKI dan Panti Sosial Masyarakat sebagai peserta lomba dan undangan yang lain yang kelima bentuk kegiatan bentuk kegiatan bentuk kegiatan bulan bakti kestewaan sosial terdiri dari Bakti Sosial pemberian paket Natura kepada 1.250 keluarga miskin berasal dari bantuan Yayasan Amalia berikutnya pemeriksaan kesehatan kepada 300 orang pemeriksa periksa mata dan pemberian kacamata plus bantuan dari Yayasan Surya Kebenaran berikutnya pemberian alat bantu fisik berupa kursi roda kaki palsu hearing aid bantuan dari Yayasan Peduli Tunadaksa berikutnya adalah pemberian paket peralatan sekolah kepada 350 anak bantuan dari Yayasan Metropolitan dan PT Bank DKI berikutnya bantuan CSR pemenang Padma Mitra Award tingkat nasional berupa kaos transport konsumsi chat dan alat-alat kebersihan dalam bagi sosial bersih-bersih taman monas dan pengecetan timbul serta markah jarak lomba-lomba terdiri dari lomba nikah masal nanti yang akan diarah oleh tank panser yang berikutnya ada pandu suara oleh pilar-pilar sosial simulasi tangga bencana oleh agana atau karunasi agar bencana berikutnya simulasi penghaluan PMKS oleh tim P3S pengawasan pengendalian dan pengendalian pengawasan sosial berikutnya lomba marawis oleh WPS anti sosial pemprog DKI Jakarta dan masyarakat lomba ban oleh karang taruna hasil yang diharapkan pertama meningkatkan kepedulian sosial masyarakat yang kedua meningkatkan peran pilar-pilar sosial dalam penanganan permasalahan sosial DKI Jakarta yang ketiga sebagai ajang promosi bagi kube-kube dengan menampilkan hasil demikian yang dapat saya laporkan mohon berkenan Bapak Gubernur untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara secara resmi kurang bakti kesehatan sosial tahun 2014 atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih bila hitauk walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami silakan dengan hormat Bapak Basuki Cahyapurnang yang saya hormati yang saya hormati ibu menteri sosial memang saya bilang nasibnya menjadi menteri harusnya jadi gubernur sebetulnya kalau saya nggak nasib jadi menteri kayaknya Bu jadi gubernur Bu yang saya hormati yang saya hormati Pak Sekjen Imen Sos Pak Totok ibu-ibu istri menteri kabinet kerja singkatannya bagus Bu Oase yang saya hormati Ketua DPRD dari Angkos FET dan Wakili juga dari seluruh penjadat sosial hadirin undangan semua juga para keyasan saya lihat ada Mama Hana dari Surabaya juga ada Pak Pendeta semua komplit ini selamat pagi selamat sejahtera semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersyukur walaupun ini menjadi acara tahunan yang rutin tapi saya perlu bagikan itu juga terima kasih pada kerja jajaran dinas sosial kita bisa merasakan sekarang dinas sosial kerja jauh lebih baik saya masih ingat waktu baru masuk ke sini ke DKI Pol PP lapor sama saya Pak izin izin apa kami mau rahasia PSK katanya rahasia PSK di mana saya bilang di Kemayoran saya bilang tidak boleh kenapa ada anggaran tidak boleh yang tua-tua kagak laku kamu rahasia saya bilang yang masih bagus-bagus di hotel apartemen itu kagak rahasia saya bilang tidak bisa saya bilang nah saya sengaja cerita ini kenapa terus anak-anak dikejar-kejar semua di jalan itu kok ketabrak bagaimana justru ada juga saya baca koren dulu sebelum Jakarta PSK menyeburkan diri ke Kalisunter karena ketakutan meninggal karena di uber-uber nah ini contoh saya sengaja cerita ini Jakarta Jakarta ketika dipimpin Pak Jokowi kita tidak ingin Jakarta itu jadi modern tapi tidak manusiawi nah kedepankan ini yang beda jadi ketika kita lakukan ini tentu masalah sosial memang bermasalah Jakarta misalnya contoh orang tinggal di pinggir sungai kita dapat laporan Jakarta banjir 7 meter di kampung pulau saya kaget 7 meter rumah saya yang dipului sudah tenggelam dong orang salah tenggelam begini utara di bawah muka laut 2,2 meter lebih kok bisa 7 meter orang tinggalnya di dalam sungai ya gimana 7 meter itu masalah Jakarta dan waktu kita bilang tolong pindah ke rumah susun jawabnya juga sederhana saya sudah tinggal di sini hampir 50 tahun ini adalah pembiaran makanya saya kira nama kestia kawangan sosial ini salah satu itu adalah jangan melakukan pembiaran sosial sebetulnya ini yang mau kita dorong hari ini terjadi pembiaran ada juga orang yang cerdas tadi saya cerita sama buk menteri dipindahkan dari sungai kasih rumah susun eh ada yang mau beli 50 juta dia jual 50 juta rumah susun itu 5 juta buat nyogok aparat supaya balik nama itu balik nama 2,5 sampai 8 juta itu di dinas perumahan itu ada oknum yang main itu itu masih sisa 45 juta 10 juta kembali ke sungai dia bikin rumah beton PLN katanya kekurangan daya tapi yang miskin-miskin minta begitu dikasih listrik mungkin ada oknum disobok juga disambungin listrik alasan kelebihan daya sementara satu pihak PLN selalu kepirkebut alasannya kurang daya kan tapi kalau yang minta begitu dikasih pam kasih juga dia kalau mau dagang voucher bikin 5 juta saja tempat jualan udah titipin tuh itu pulsa handphone masih sisa 30 juta kan ini bapak-bapak usia 67 tahun lalu ditanya kenapa bapak lakukan saya dari lahir sampai 67 tahun ini miskin bapak kasih saya rumah susun untuk apa tetap miskin loh kalau saya jual saya balik ke sungai saya punya uang sisa 30 juta mungkin dia kawin lagi 30 juta ya gak manusiawi kan kapan lagi 67 tahun mungkin dapet dari orang lebih muda jadi ini juga bagian dari saya kira kita istilahnya bersatu bukan hanya tidak peduli tapi juga harus merasa kesetia kawanan sosial itu disini ini keadilan sosial tugas pejabat adalah mengadministrasi keadilan sosial kalau ini dibiarkan atas nama orang miskin yang dirugikan orang miskin sama contoh monas saya berpikir sederhana sebetulnya monas begitu besar orang begitu banyak kenapa tidak boleh ada PKL jualan di taman di jalan tau lumayan menambah penghasilan mungkin bapak ibu ingat salah satu iklan di TV yang suami istri tidur pengen bakso buk satu bakso itu nah itu adalah substansi dari PKL PKL mendekatkan diri kepada orang rame kalau kita bisa buka monas pikiran saya orang datang begitu banyak ini menolong usaha kecil menengah kita bikin yang inkubator tapi apa yang terjadi begitu dibuka bos-bos mafia preman yang pasang-pasang petak dipilok-pilok dijualin bisa nyokok orang kita seratus-duatus juta ya mau tidak mau kita bersihkan dulu semua oknum satpam kita juga main semua main terlibat nah kita bersihkan dulu semua keluar dari media ahok paling kejam sedunia dia kayak tau idiamina aja saya belum pernah denger idiamin Hitler saya udah disamakan sama lalu memang ini masalah ini contoh kesejahteraan sosial di dalam temannya masih jawab ahok meresmikan miras katanya dari dulu miras itu resmi cuma jualnya tidak boleh sembarangan apalagi minumnya oplosan yang disampaikan ke di bawah ahok mau mengkafirkan seluruh orang Jakarta emangnya yang korupsi kurang kafir emangnya yang melakukan pembiaran kurang kafir emangnya tapi itu yang terjadi gitu loh ini selalu dikait-kaitkan dengan soal agama padahal yang ngomongnya pengecut itu mari kita saya setuju temanya ini bersama apa itu bersatu untuk bersama sesama ya sesama saya grogi dan foto saya gede gitu senyumnya gitu gede lagi jadi saya bacanya susah ini lain kali gak ada wajib tempel foto itu pak kalau ada aslinya dateng pak kalau aslinya gak dateng gak apa-apa pak saya jadi grogi juga kayak kampanye saja pak nanti ditutup ketua DPRD saya curi start lagi nanti mana-mana tempelin gak enak nanti menangnya kurang enak dia bilang menangnya curi start nah ini yang kita lagi ingin lakukan kami lagi coba mendata orang di Jakarta tuh punya tempat usaha Jakarta kalau ada tempat usaha maka dia pasti maju yang mahal itu tempatnya makanya kita lagi data dengan kartu ATM bank rumah susun dengan ATM bank kenapa ATM bank kalau dengan kartu biasa dia palsukan hakim hanya dendanya mungkin 50 ribu dia bayar preman 100 ribu gak takut dia tapi kalau dia memalsukan kartu anggota dari ATM bank DKI saya bisa mengugat dia 12 tahun penjara karena bukan memalsukan kartu anggota PKR atau rumah susun tapi memalsukan kartu ATM bank jadi kejahatan perbankan nah sama KJP Kartu Jakarta pintar niat bantu orang miskin tapi yang terjadi emak bapaknya yang ambil uang itu di bank bawa anaknya dan galaknya minta ampun datang ke bank minta tarik itu uang ya semua kejar kapan KJP cair kapan KJP cair bukan buat anaknya makanya tahun depan KJP tidak bisa ditarik kontan semua di debit di sekolah sekolah mau jajan debit di sekolah beli buku debit semua debit gak ada cash jadi kalau kontannya lebih gimana lebihnya untuk tabungan yang bersangkutan sampai selesai jadi tidak boleh tarik kontan pasti protes lagi nanti bilang lagi Ahok mendukung Neolib menggunakan ATM bank diciptain aja semua itu pada yang ngomong ini adalah orang-orang pengen mendapatkan sesuatu tapi kebetulan saja orang Jakarta suka tidak suka punya gubernur DKI yang memang cuek-cuek aja makin kamu gituin makin gue hadapin karena makin demeng gitu ya jadi kita lebih sehat jadi kita lebih sehat gituin gitu daripada adem-adem aja jadi badan kita lebih siap mentalnya saya bilang mimpin Jakarta itu ibu menteri tidak perlu cerdas ibu kenapa? karena orang pintar banyak kalau waktu saya di Beritung Timur ketemu 10 orang 8 orang sekolahnya di bawah saya kalau di Jakarta 8 orang di atas saya 2 orang juga lebih bagus dari saya jadi di Jakarta ini gak perlu latihan-latihan otak cuma butuh latihan otot supaya ya otot jantung, otot saraf otot nyali, otot kaki buat lari kenceng kalau di Uber di demo gitu nih kalau di demo di Uber ya mampulah lari kenceng 10 menit ke atas atap naik helikopter kira-kira gitu ya jadi mampu gitu nah kita saya sengaja cerita ini saya betul-betul berharap Jakarta itu ada kepedulian kesetia kawanan disini adalah kita sepeduli mau menginformasikan sesuatu rumah sakit puskesmas sampai ngobatin gigi nambal gigi tidak bayar tapi banyak orang susah tidak tahu ada ketemu bapak-bapak kasih penghargaan kemarin Katara kenapa pak tidak mau operasi Katara maklumlah pak uangnya tidak ada loh jadi selama ini tidak tahu bahwa kita bisa lakukan operasi gratis tidak tahu nah ini model-model seperti ini ya saya kira itu biar gak bangkan waktu banyak ibu menteri kita Jakarta akan lakukan satu yang sangat tegas sekarang membantu orang susah bukan berarti memanjakan orang susah tugas kami adalah mewujudkan keadilan sosial bukan bantuan sosial apa beda bantuan sosial dan keadilan sosial kalau bapak ibu tadi datang ke Monas dirampok digebukin lalu karena ada tentara lagi pameran dibantu tentara itu namanya bantuan sosial pas ketemu aja loh untung kalau gak ada tentara modal kamu digebukin disini itu namanya bantuan tapi kalau keadilan sosial siapapun kesini tidak ada siapapun yang digebukin maupun dirampok makanya sila kelima Pancasila kita itu keadilan sosial bukan bantuan sosial makanya tugas pemerintah pejabat adalah mengadministrasi keadilan sosial jadi mau miskin mau kaya anda melanggar aturan kita akan tetap tertibkan tidak ada toleransi tapi kami juga tidak ingin ada orang kelaparan orang sakit harus mati di rumah atau anak yang mau sekolah tidak bisa sekolah atau ada anak dieksploitasi dari orang tuanya maka itu juga berarti kita tidak setia kawan karena kita ada satu bangsa harus kita lakukan bersama nah tentu saja gerakan ini akan terus kita lakukan saya sudah katakan pada seluruh PNS di DKI anda tidak perlu khawatir kalau ada orang mengatasnamakan rakyat partai atau mengancam tidak mau memilih saya lagi saya hanya taat kepada konstitusi bukan konstituen saya katakan dengan tegas kalau anda tidak senang ketika saya lagi mengusahakan mengwujudkan keadilan sosial anda tidak mau pilih saya jangan pilih saya pilih lagi yang lain yang bisa makan duit anda dengan baik yang bisa jalan-jalan pilih saja mereka saya juga buat kurang kerjaan jadi sangat tegas saya sampaikan jangan gertak-gertak saya dengan mengancam tidak mau memilih saya atau mengancam Bapak menggusur rumah kami kan kami mendukung Bapak kami seluruh turunan tidak mau mendukung Bapak lagi saya katakan sumpah saja tujuh turunan jangan pilih saya lagi karena ini kerjaan juga gak enak Sabtu Minggu masih acara Sabtu bisa ke Singapura harusnya nonton opera kira-kira gitu ya jadi sama-sama kita sekinilah namanya kesejahteraan sosial jadi tidak ada siapa yang lebih hebat kita sedang bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa ini padanya keadaan sosial ya dengan mengucap syukur keadaan Tuhan Yang Maha Esa maka hari kesejahteraan sosial nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta saya resmi saya buka terima kasih atas sambutan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahyapurnama baik Bapak dan Ibu tidak mengurangi rasa hormat untuk acara selanjutnya baik langsung saja kita masuk kepada penyerahan secara simbolis kepada kursi roda lansia diterima oleh Bapak Sulaiman diterimakan alat bantu fisik berupa bagi pasu oleh Bobi Satria kursi roda anak Aldi Herdiansa alat bantu dengar Sapina kursi roda lansia Bapak Sulaiman jam tangan disabilitas Netra Naufrita dan Ade Puji bantuan dapur umum mandiri Iwan Santoso dari Kelurahan Pondok Pinang paket Natura Atin perlengkapan sekolah Hermawan pemberian makanan tambahan untuk anak merupakan rangkaian dari kegiatan ini dan kacamata baca DONAM kata 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, balonnya Ya, karena masih ada kegiatan kita tidak bisa melepas peserta Secara simbolis saja Secara simbolis dilepas oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Peserta lintas batas kesetia kawanan sosial nasional Akan berangkat dari Provinsi DKI Jakarta menuju Banten Banten, Banten, Banten Selanjutnya akan meneruskan perjalanan sampai nanti finish di Jambi Di sana akan diadakan pusat kegiatan hari Satu Dua Tiga Ya, selamat jalan peserta lintas batas kesetia kawanan sosial nasional Ini adalah etapa pertama yang akan berangkat Di awal ini dari Provinsi DKI Jakarta menuju Banten Ya, kita doakan bersama untuk selama membawa misi ini sampai ketujuan di Provinsi Jambi Ya, inilah rombongan lintas batas kesetia kawanan sosial nasional yang akan berangkat Menuju daerah-daerah yang akan dilalui dan akhir di Provinsi Jambi Selamat jalan, semoga selamat sampai di tujuan dan membawa misi Amin, amin, amin KSN Tahun ini Dan di belakang kita lihat bersama Oh, ramai sekali itu ada Panser Ada panser ya, berjajar Pengangin, iya pak Dan kita saksikan bersama Kita sambut dengan meriah Sambut dengan tepuk tangan Inilah peserta nikah Masa yang luar biasa Bisa naik Panser Ada pula yang mewakil Binton Sirait dan Maria Pankusta Tari kamasanya akan naik Yang muat Ini adalah bentuk Pemesamaan KSN Yang pada hari ini Dan kita saksikan bersama terlihat dari sedang menangani panser itu tadi yang saya bilang kestia kawanan itu bukan berarti memanjakan orang, bukan juga bayi tidak peduli kita juga berarti memikir selama seperti ini, kita harus betul-betul bersama ini, saling menolong itu benar-benar setia ya silahkan sambil jalan pansernya bangsa Indonesia, ya kita gak bisa lagi manjain orang, cuma karena saya orang politik orang minta apapun saya bantu takut gak dipilih, itu yang merusak mari kita tegas, salah ya salah seperti sama anak, tapi bukan berarti mau membuat orang miskin, ya silahkan pansernya untuk segera berjalan, yaudah itu kita kontrol itu aja, ya kalau siapapun mengganggu yang lain harus kita tegur sekali lagi kami aturkan, terima kasih atas kehadiran Menteri Sosial Republik Indonesia, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, seluruh jajaran, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan seluruh pejabat pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta ini yang berjalan-jalan terpaksa yang ada di dunia dan di dunia dan di dunia di ASN kita masih penyaksinya ada yang berpesoal kenapa gak jalan-jalan oh kebanyakan apapun terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!